Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di YouTube channel aku Nah di video kali ini aku mau bikin vanity tour dimana aku bakal kasih lihat ke kalian beberapa makeup aku begitu pun sama beberapa skincare aku tanpa lama-lama lagi langsung aja kita ke videonya Oke jadi meja vanity aku tuh kayak gini nah ini mejanya terus kalau kalian udah ngikutin aku dari lama kalian pasti tahu kalau aku enggak pakai kaca yang besar di sini aku cuma pakai kaca dari ini dari case makeup ini Nah sekarang aku bakal kasih lihat kalian ini dulu buka dulu testnya nyalain lampunya biar agak terang dikit tuh Oke Nah selanjutnya kita mau dulu dari sudut kanan di sini sini bisa kalian lihat ini ada lampu kayak gini ini bulat ini sebenarnya lampu baca juga bisa sebagai kaca meja makeup gitu ya aku belinya di Ace selanjutnya disini ada spon-spon yang udah aku cuci yang belum kepake aku taruh di sini selanjutnya lagi disini ada pembersih kuteks dan 3 biji kuteks aku terus disini ada brush ini udah kotor lagi ini brush powder biasanya yang kotor cepat kotor terus disini ada brush brush yang kecil-kecil kayak gini dan ada sendok buat ngaduk masker sama ini kuas masker dan lain-lain sebagainya lanjut lagi disini ada ini apa sih ini semacam face palette gitu dari muka dan susah di muka itu agak susah dibukanya nah isinya tuh kayak gini ini aku pakai eyeshadownya buat bikin gambar-gambar atau makeup art karena aku belum punya eyeshadow yang warnanya banyak itu yang warna-warni cuma ini udah lumayan banget buat aku aku pakenya yang eyeshadownya aja kalau untuk ini aku nggak pakai sebenarnya sama yang di bagian bawahnya juga nih nggak pakai lanjut disini ada face painting aku ini face painting aku lumayan murah sih harganya tapi aku lupa berapa ini aku belinya di Cikdor ada di Shopee aku pakai ini buat belajar juga bikin face painting lanjut kita ke beauty case nya disini beauty case aku merek Masami Shuko Masami Shuko Masami Shuko disini aku punyanya yang ukuran agak kecil aku punya yang empat lampu aja tuh penampilannya kayak gini ini aku belinya di Kai collection kalau nggak salah di Grand Indonesia waktu itu dan aku akan ngejelasin dari sini dulu isinya apa aja disini ada foundation di sini ada smooth corrector cream foundation yang warnanya yellow-orange ini merek LT Pro terus kesini ini ada bedak taburnya la tulip yang warna suntan terus ada pixi ini pixi contouring kayak contour and highlight kayak gini Hai lanjut lagi ada bedak taburnya Wardah nah ini yang 04 natural terus emina bear with me ini yang mineral loose powder 004 eboni terus disini juga ada bedak March tuh tuh warnanya yang invisible lanjut kita ke sisi sebelah kiri dulu Nah kalau di sebelah kiri aku naruh beberapa blush on sama eyeshadow cream kayak gini yang or saturnya ini kita mulai dari bagian belakangnya yang pertama disini ada blush on nya fanbo blooming cheek ini yang nomor 02 prom kiss terus dibawahnya ada Madam G yang kayak gini terus ini nomor berapa ya nomor 02 lanjut ini eyeshadow creamnya Viva yang warna silver kemudian disini ada vintage yang nomor tiga tiga tuh sini ada wou sweet hair blusher yang 01 mili terus emina dan emina lagi suka pake yang emina lanjut disini ada body shotnya kalau nggak salah nomor 03 juga disini ada cream blush cream blush emina yang warna peach sama ini merek latulit check-in lip ini juga cream blush dan bisa juga digunakan di bibir terus ada eyeshadow cream lagi yang warna brown ini merek Viva juga terus ini kayaknya refill dari instaperfek yang bedaknya kita buka yang ini aku bakal mau dari sebelah kanan lagi yang disini ini yang kuat aku bakal buka ini dulu nah tiba-tiba aku akan mulai bagian belakang disini ada beberapa lip produk aku yang enggak banyak sih nih kalau udah tahun ini purbasari terus ada ini dari Maybelline ini ada muka aku punya dua terus ini warna instaperfek ini aku suka banget buat ombre bibir ini yang warna kosong berapa ya 04 atau berapa yang vibes disini ada Rani ada WOU ini WOU juga yang seri goldnya terus ada Wondershine Wardah ini ada lip gloss dari Rani juga terus ada pixi di bawah ada eh bukan di bawah ini ada Emina cream cream make kalau nggak salah ya aku punya tiga terus ada Wardah ada March Willow Wardah lagi Wardah ini dari makeover dan ini dari Wardah instaperfek terus ini aku punya makeover yang lip cream terus ada dua selanjutnya kita pindah yang sebelah kiri ada kacanya nah disini ada ada counseling base nya pixi terus ini ada dua concealer aku yang sering aku pakai yang makeover sama yang Wardah yang liquid concealer-concealer barunya dan ini tuh aku suka banget ini bagus banget cuma semoga aja nanti ada set baru yang agak gelap karena ini masih terlalu terang di kulit aku ini udah set yang 02 lanjut disini ada ada contour and highlight ini dari pixi eh pixi salah ini dari Latulip terus ini apa nih Oh ini ada kunci kunci case makeup aku ini ada silica gel silica gel atau silica gel tau tuh cara nyebutnya gimana ini ada mascara Maybelline hypercurl ada dua rautan aku ini yang rautan biasa yang aku beli terus ini yang satu rautan dari makeover ini sorry banget karena kamera aku susah banget fokusnya jadi kayak agak sering kayak blur-blur gitu nah ini kayaknya sama nih ini eyeliner pencil warna putih dari Wardah dan kayaknya dan kayaknya ini aku susah buat jelasin satu-satu yang kasih aku cek kalian disini ada eyeliner pencil ada eyebrow sama eyeliner cair juga ada sama mascara nih mascara aku tuh kayak gini aja ini apa ini eyeliner ini eyeliner rautan terus mascara alis cuma kayak betul aja sih di bagian sini yang sini juga udah dan kita buka bagian bawahnya kalau disini agak susah karena ini bedak di halain sama bedak-bedak jadi harus kita angkat agak tinggi nah ini di bawah agak berantakan mulai dari sini lagi nah disini ada blush on lagi yang merek Muka Cheapful Blusher 01 terus ada face palette nya Madame G ini aku suka banget karena pigmentasinya keluar pigmentasinya bagus banget ini aku pakai yang 02 terus ini lip palette Wardah ada apa ini ada highlighter makeover lihat warnanya nah ini warna cantik-cantik jadi ini agak menuju ke krem-krem putih gitu terus ada pink dan ada warna gold untuk paket udah ada tiga warna terus aku punya aku masih punya eyeshadow Wardah yang per yang per seri segini nih aku masih punya tiga seri nah ini terus blush on nya udah tinggal dikit nih ada top secret eyebrow dari Emina dan eyeshadow Emina yang series ini sama kayak Wardah tuh tiga punya tiga warna gitu lanjut kalau ini blush on makeover dan berarti ini tuh eyeshadow yang Emperor Brown ini warna itu coklat semua kayak ini satu krem tuh kita buka yang eyeshadow eh salah ini blush on kita buka yang blush on nya aku punyanya warna peach summer 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 peach tuh tuh susah banget ini fokus kamera terlalu dekat ya oke lanjut disini ada blush on sama eyeshadow nya Purba Sari tapi aku gak tau nih kalau gitu malas ngebaliknya nih ini warna kayak ada ungunya yang paling ujung nih terus keduanya warna pink gitu terus blush on nya kayak gini nih warna ini warna korang atau warna apa sih nih terus ini yang sampingnya tuh kayak highlighter gitu ini blush on nya kita pindah lagi kesini ini muka eyeshadow matte matte eyeshadow ada 6 warna disini ada 6 warna disini yang warnanya tuh natural natural banget dan ini tuh pigmentasinya menurut aku lumayan dengan harga yang terjangkau terus ini instaperfek eyeshadow palette eyeshadow ini eyeshadow palette eyeshadow palette nya dari instaperfek wardah instaperfek aku ngomongnya belibet banget ya dari tadi nah ini warna-warnanya juga netral-netral banget menurut aku dan aku suka pakai semuanya kecuali yang warna hitam ini jarang banget aku pakai tuh cantik kan terus lanjut lagi ke sini ini eyeshadow diva ini merek ini tuh tip pro coklat nah ini juga warna coklat jadi eyeshadow aku tuh semuanya hampir semuanya warna coklat warna silver abu-abu sama silver bedakannya terus ada hitam tuh walaupun gak pernah kepake terus tapi kebanyakan coklat sih emang nah dan disini selesai tuh biar aja berantakan gitu abu-abu